6 pertandingan terakhir, Premier League Kita bakal mainin 2 pertandingan di episode ini Yang pertama adalah tandang menghadapi Bournemouth Setelah itu kita bakal main di kandang lawan Burnley Kalau gak salah ada jadah internasional di antara 2 pertandingan tersebut Makanya jaraknya agak cukup jauh Dan kita harus atur fitness segala macam teman-teman kita Moral juga Dan kita ngeliatnya ke atas sekarang Sudah bukan ke bawah lagi, jaraknya sudah mulai jauh Dari Arsenal, 12 poin Mereka memang punya pertandingan lebih Tapi kita lebih ngeliat ke atas Manchester City Positiga mungkin bisa terdapatkan Asalkan konsisten Sampai akhir musim Let's go! I need to keep you around What's my feet tied What's my feet tied, tied to the ground The end's nowhere to be found I don't know why You don't leave me to drown, Lord Tidak-tidak, mohon maaf, matematika busuk biasa Bukan 12 poin, anjir kenapa dari mana Angka 12 coba, 8 poin Gue males nge-record ulang intronya Jadi 8 poin doang sebenernya jaraknya ke Arsenal Tapi kalau misalnya anggap mereka Dan itu pun dengan mereka nabung satu pertandingan gitu loh Ada satu pertandingan lebih kan Kalau misalnya mereka mainin dan menang Matchday 32 Ya jaraknya cuma 5 poin sebenernya Tidak 12 poin Gue makanya tadi abis nge-record intro 12 poin Jauh amat kok bisa Terus saya ngeliat-liat lagi Bangsat Bukan 62 ke 50 Tapi 60 ke 52 Mohon maaf warga Oke, jadi 2 pertandingan bakal kita mainkan di episode ini Yang pertama tentu saja menghadapi Bormat dulu Terus ini tadi gue bilang Kalau nggak salah ada jalan internasional Karena jaraknya anda bisa lihat 2 minggu Dari tanggal 13 ke 27 Jadi 2 pertandingan yang seharusnya Ya masa ya tidak bisa Kita sudah melalui jadwal sulit Dan kita bisa menang semuanya Ini kalau misalnya kita menang dalam Bormat 10 pertandingan win streak Win streak Bukan unbeaten streak Di semua kompetisi Mau dong melihat tim ini 10 pertandingan win streak Jadi mari kita langsung gas aja Saya tadi udah atur tipis-tipis Selanapnya Jadi Kita bisa ke Prematch report dulu Pertandingan 5 pertandingan terakhir dari Bormat Mereka cuma menang sekali Imbang 2 kalah 2 Terus mereka pakai formasi 4-2-3-1 Bukan pakai formasi 5 back Mantap Key diversif playernya Tyler Adams Jadi kita bisa ambil Training session langsung Terus ini tuh Lissandro Martinez Bakal gue mainin Jadi kita interceptornya Langsung to block Sama intercept Untuk 2 back kita Aduh ini yang agak sulit ya Yaudah nggak apa-apa Pemanasan di awal-awal Langsung nggak dapet sih Ya pokoknya Sebenernya rebut aja bolanya Nah bagus Jaga mesinnya bang Jaga mesinnya Eh Kok malah fall opponent Asuh retry langsung aja lah Tidak usah terlalu lama Kayaknya nanti kedepannya kayak gini juga Gue kalau misalnya training ya Yang kira-kira dapet aja gitu loh Kalau misalnya kira-kira Udah Nggak mungkin berhasil Langsung saya selesaikan saja Supaya tidak terlalu buang waktu kan Dan tidak menguras Tenaga dan emosi Bagus Wan bisaka Mau kemana Bruno Ya kesitu ternyata Tolong jangan jauh-jauh mainnya Ya ampun Jauh dia nih Ramazan ini nggak bisa main Nah begitu loh Maksudnya loh Jaga langsung di depan mesinnya Ya 10 detik terakhir Jawab sih pasingnya banyak banget nih Astaga Nggak kelar ini Kayak gitu nggak akan enak loh Butuh berapa poin nih ya 5.500 banyak juga Susah loh ini Nice Ya langsung dapet itu harusnya Aduh dia pasing ke Bruno Dapet Nice Ayo tolong datang bantu Oke mantap Martinez Butuh 5.000 Bisakah Itu harusnya dapet itu Udah kesentuh itu sama wan bisaka Bisakah ya bisakah Nggak bisa dapet bolanya tapi Nah Nah Baru 2.000 Kayaknya susah banget ini sih Gila nggak mungkin kelar ya Tuh dia pindah-pindah Target passing lagi Dapet Dapet Ya ampun Kurang sekalian lagi Kalau nggak sadi itu barusan ya Tapi kalau misalnya Aduh yang pertama juga Nggak dapet yang ada garisnya Kalau misalnya Ngandelin mau ngejaga mesinnya Agak-agak susah Karena Lu harus nebak Dia passingnya dari mesin yang mana Mesinnya ada 4 kan Nggak ada polanya kan Coba tadi abis dari yang kiri Ya ampun Masa nggak dapet sih Nihat aja Yang kemarin sudah kita lihat Secara angka rating sih Center back terbaik United saat ini Kita akan Mainin dia Seminasi Yo starter Terus gue bawa McTominay Brandon Williams Dan Harry Maguire Di bench Jadi kira-kira itu Lineupnya Kita langsung menuju ke Vitality Stadium Masih dengan Mengandalkan Marcus Rashford Dan Benjamin Sesko Di depan Sudah 9 pertandingan Pokoknya Win streak Ini ke 10 Kalau menang Bisa ayo Kemarin Pertandingan yang mungkin Paling nyaris Kita nggak menang itu Selain lawan Paris ya Karena Liverpool Defense Sulit sekali Ditembus kan Andreo Nana Tampil luar biasa Harapannya adalah Bisa Terus perform Seperti ini Oke Langsung saja ada dia Dari Vitality Stadium Kick off Bournemouth vs United Mereka pressing banget Mainnya Tentu saja dengan John F.S. dan Komi Maino Di Tengah Terus Garnacho Main di Left wing Mana Garnacho Ini dia Oke Garnacho Jemput bola John F.S. Langsung ke depan Marcus Rashford Kasih ke Sesko Terlalu mudah Dibaca Filip Biling Lagi-lagi Jadi datang Mid Oke Bagus sekali Wan Bisaka Inasio Ke John F.S. Kasih Rashford Offside Rashford Ya dapet Ya ini ada di Masio Aman Berisik sekali Stadion ini Kini bawah Bagus Lihat Rashford Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak dikasih Baik badan Gila Sabar dulu Berisik banget Astris Stadion ini Gila Ini gue Gak bisa Bisa ngerti suara Bu sendiri Ngomong Malaysia Garnacho Series Sudah berakhir Ingat Jadi sudah Monde menikmati Sekarang kita Sesko Rashford Itu loh Driven shot Terlalu pelan Peluang pertama United Cleaver Leon Pelanggaran Oke Hati-hati Nice Inasio Gak dapet Tapi loh Ya ampun Masa Alessandro Martira Sendiri Defensinya Nice Onana Buang Untung aja Masih bisa diantisipasi Onana Amat Diallo Buset Buset Bersih tackle ya Oke Diallo Joe Neves Lihat Garnacho Itu dia Maren kegawang Gue bulat sih Crossing Sesko Sesko Dominic Solanke Ayo tengahnya Tolong dijaga Rottweil Dapet Bagus sekali Isandro Martinez Neves Neves ke Diallo Kobi Maino Terubo langsung Sesko Angkat ke tengah Rashford Boak corner Yes Good job Dan itu Rashford tadi tidak Offside ya Dikasih bola Sama Sesko Koron pertama United Di menit 24 Di Vatility Stadium Oke Rashford Lissandro Martinez Dapet Bisa kan Ya Kasih Neves Trivella Enggak Terlalu pelan Susah Susah Netonya juga Siap tadi Posisinya Oke Tipis-tipis Press mungkin Tidak Lewat semua Langsung Tyler Adams Awas Traore Nice defense Apaan coba Orang Lissandro Martinez Menumpang Lewat Permisi Bang Diprit Goblok Wasit Jack Gawang langsung Bisa-bisa Awas Oke Bahaya Banget Asli Masalah Ada bunyi Jalanya Kira masuk Masih untung Enteyo Nana Niatkan Lori Bormat Tadinya Posisi berapa Mereka nih 17 Kalau masalah Tadi ya Nggak bisa Semudah itu Merah 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 Fix Merah Clifford Sayonara Mandi duluan Merah Kelamaan Udah lama-lama Kuning lagi Pelanggaran pertama Memang Ya Nggak sekeras Itu juga Ternyata Ayo Sini lah Clifford Mana Kita masih Banyak pegang bola Di kiri Biar Clifford Panas Malaysia Itu Maino Iya Lihat Neves Aduh Sayang banget Ada Dialo Padahal Smith Gila ya Smith Masih Adam Smith Kanan ya Masih main Di Bormat 10 menit Ternyata Di bawah pertama Biling Ke Traore 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 siapa ya Kerkes Bagus sekali Martinez Kowimayenu Balik badan Kasihin FS Langsung depan Oke Rashford Nah itu dia Dialo Garacho Shooting Go 10 Itu Gue Bener-bener Eh Btw Ini Ngebug Ini Ini Celebrasi Ngebug Maksudnya Ngebug Lu Lu Belum Cepet Mencet Apa-apa Lu Gak Mencet Tombol Dia Selebrasi Kayak Gitu Beneran Biasanya Harus Ada Input Dulu Kan Dan Kalau Misalnya Gak Ada Input Selebrasi Signature Masing Masing Pemain Gak Sih Harusnya Tapi Kalau Misalnya Itu Sepet Beberapa Detik Detik Lo Gak Mencet Tombol Dia Langsung Celebrasi Kayak Gitu Ini Gue Bener-bener Mikir Tadi Itu Pak Terus Pak Pake Precision Pas G3 R2 Ditarik Garis Dulu Buat True Ball Kalau Engga Gak Bener True Ball Pasti Abis True Ball Baru Baru Kasih Ketengah Kalau Misalnya Saya Gerasak Grusuk Pastinya Langsung Coba Hajar Shoot Good Job 1 0-0 United Goal ke-7 Ya Tadi Alejandro Garnacho Di penghujung Pertama Let's go Karkas Gak usah terlalu Depresi Oke Anda Kiri Harus Kiri Langsung Garnacho Biling Diganggu Sama Kayak gitu Pelenggaran Ajir Oke Gak Jadinya Pendek Sama Ball Strik Gini Garepan Langsung Kobi Mahino Bagus Kali Bisa Langsung Counter Dini Kita Maju Bro Dialo Sesco Lihat Dialo Lihat Dialo Tarik Garis Lihat Cakep Sekali Oke Lihat Tengah Ya Ampun Ya Garnacho Sesco Sayang Banget Asli Kobi Dapat Kobi Dapat Oke Lihat Lihat Neves Ya Sabar Pegang Pegang Di tengahnya Sedikit Lagi Abis Api Ini Oke Neves Kera Asford Aduh Dipotong Sayang Manet Abis Ya Hoptime Score Sementara 1-0 Untuk United Gatel Mata Gua Asuh Tiba-tiba Oke Gua Gua Narik Garis 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 Masih Agak Telat Belum Terbiasa Pake R2 Soalnya Kalo Misalnya True Ball Main Biasanya Asal Pencet R1 Eh Segitiga Aja Kan Buat True Ball Yang penting Sudah Unggul Satu Goal 5 shot 60% Ball Possession Mantap Sekali Oke Langsung Lanjut Tumpah Kedua Demi Tiga Poin Ponder Rode Lelat Semua Bang Lihat Neves Wey Direbut Lagi Ayo Neves Offside Nice Wambisaka Dialog Ke Kobe Oke Garnacho Langsung Ke Rashford Marcus Rashford Tur Turang Kiri Turang Kiri Perkateri Pertama Tuk Bourbon Joe Rutwell Louis Cook Bermasuk Oke Corner United Marcus Rashford Tinggi Kewan Bisaka Ada Sesko Balikin ke tengah Terlalu dekat Kaneto Balik Inasio Kanan tuh Ayo Rashford Ayo Rashford Dapet Bagus Dialog Nah Nggak bisa Transportnya lagi maju Harusnya panggil dulu dekat Kerkes Nice Wambisaka Throw in Dapet Handball Kalo gak pelanggaran Konyol Kesenggul dikit Prit Wasitnya Handball Pemain saya Su Asu Adams Ada Wan Bisaka Bagus Kali Paju aja bro Oke Rashford Kalo dia Loh Waduh Garnacho Sumpah R2 Segitiga kuncinya sih Ya namanya juga Precision pass kan Precision true ball kan Jadinya Ya presisi gitu loh Tepat Ini narik garis Gue dari kanan ke tengah tadi First touch finish Dari Alejandro Garnacho Brace 2-0 United Wah itu ilmu baru saya Buat FC24 Asli Setau gue Baru kan Precision true ball itu kan Fitur baru di FC24 kan Mekanik itu gak ada Diva23 setau gue deh Gak bisa lu narik-narik garis gitu Nah ini Kita Rotasi aja ya Tuh boleh lah Nih Mason Mount sama McTominay Malah rotasinya Mainin main lebih tinggi Iya Karena tim utamanya Menefe sama Kobe Terus ini Williams kan Kagak pernah main Belum pernah main Kasih lah Ganti Malaysia Harry Maguire belum pernah main Kasih main sama Inasio Terus Siapa Hoylun ngambek nih Hoylun Ya boleh lah Ganti sesko Yuk Sikat Hoylun 30 menit Langsung ngantip main Ya lebih ke Menyegarkan saja Sebenernya gak butuh juga Ngantip main Stamina tadi masih pada Oke sih Tapi tidak apa-apa Terus juga beberapa kan Butuh jam terbang kan Gara-gara kita udah Sisa main di Prime League doang Jadi udah gak sempet Rotasi juga Ada pertanian-pertanian yang kita Harusnya bisa rotasi Kalau misalnya kita masih Main di FA Cup Atau para bau gitu Oke Sama lagi Traore Terlalu mudah Terlalu mudah Dilewatin Ya Awas Maguire Eh Maguire Benung Langsung 21 kan Aduh Takabur kayaknya Terlalu takabur Langsung narik semua pemain Di menit 60 Ya gue seharusnya Pencet kotak Aku harus sering tackle Buat ngeblok sih Cuman males gue Pencet tackle Ujung-ujungnya ntar malah Gak kena bola Kena kip main lawan Penalty Berusik Kalau kena merah tuh Ketinggian Fokus yuk Gak mau duang 2 poin kan Awas Bahaya nih Okay Ini dia Brennan Williams Pertama kali tampil Buat United Setelah kembali Dari masa pinjaman Deep switch Lock Tommy Dari masa pinjaman Kasih langsung ke Hoilun Shooting dari kiri Press Dia main-main Bener-bener loh Bener-bener main-main Di belakang Masuk Mancing banget gak sih Connor United Amat Diallo Tengah kosong Mason Mount Rashford Masih dapet Masih dapet Diallo Hoilun Mason Mount Masa Wawah Di block Keepernya kayak gak mau buang bola Apa sih mau guair Disenggol dikit Masa langsung mundur sih Gak mau duang udara Waduh Tavernier Senesi Waduh Tavernier Paisy banget kan Bahaya nih Ini Masa Arans Aduh Ku Adams Keku Masih belum hidup Masih belum dapet juga bolanya Clever Aduh Haduh Traore Paisy block Owner Aduh Pilih gue gak enak Sumpah ini Iya Masa Arans Dia main-main Masa Arans Di tengah Bukan jadi right back Oh my god Kenapa dua udara pernah lewat semua tadi Bagu aja Dibuang ke depan Wah Bagus maka minai Belum Belum selesai Sudah kebaca sih Bakal-bakal kayak gitu Karena kosong sisi-situnya Bangsa Oh Nana kakinya dipanjangin dikit Dapet ya tuh Masa dia drop 2 poin sih Ayo-ayo Masih 5 menit kok Dialo Hoilun Dia transfer Ya ampun Bener-bener konyol banget Lawan tim-tim gede malah menang Lawan Bormat malah drop point Bisa kalah ini bahkan nih Oke oke Go Hoilun Kemana pak Astaga Ya ampun dikasih free kick Dapet-dapet Martínez Masih rebaju Demi chukup atau tidak Dah kelar Bener-bener drop point Anjing Bukan cuman drop point Kalah Tidak ada win streak Pertanyaan ke-10 Tumbang Dinyanyiin lagi Masa ya Pergantian pemainnya sebusuk gitu Gue kayaknya nembak kaki gue sendiri Dengan tadi narik keluar 5 pemain Orang tadi pas mereka main aman-aman aja Menang lagi unggul 2-0 Kita Mainnya bagus Tidak masuk akal kan Yang gue masukin pemainnya ratingnya lebih tinggi loh Di midfield Kalau itu lebih tinggi dibanding sesko Ini negatif sebenarnya Cuman bukti rating hanya langkah Tapi yang sisi negatif Karena kita kalah Sepertinya ucapkan selamat tinggal ke posisi 3 lah udah Gila Gila mereka total jadi 10 shot Babak kedua Nambahnya berapa ya tadi Dari cuman Satu atau dua Babak pertama Possession tadinya kita 60% Parah sumpah sih Masalahnya gak perlu lagi tadi Harusnya ganti pemain Buat apa coba Karena gue yakin udah pasti menang Makanya gue ganti semua kan Astaga Newcastle menang City menang Yaudah udah makin jauh sama City Ya untungnya Top 4 kita masih kejaga sih Cuman masalah kita kan bakal ketemu Newcastle sama Arsenal kan Gila sumpah Ya berarti Buat yang minta-minta rotasi Mainin ini Mainan itu bang Ini Sudah Gue coba Tapi ternyata Gagal total lah sih lah Jadi kesimpulannya adalah Ya kagak usah Ganti-ganti pemain udah Entah kenapa gak bakal kerja kok Kayak keliatan banget bedanya Gue sih ngerasa sih Begitu pergantian pemain Langsung Kita gak bisa megang bola Masa separah itu sih Maguai waktu itu pas gue mainin Bagus-bagus aja kok Awal-awal musim Lisandro Martinez juga masih ada di lapangan Tadi loh Yang gue ganti Inasio Gila bener-bener Imbang aja rasanya Udah kalah gitu loh Apalagi ini kalah Beneran Asuk nih Aduh Dipecat lagi Jangan-jangan ya Berkurang gak sih tuh Bar manager ratingnya Anjing bener-bener loh Kesel sih Sumpah sih Gila Bournemouth di Bottom 3 pak Abisnya lawan kita Burnley di Proses 19 Jaraknya ke City 7 poin Ke Aston Villa Newcastle 11 poin Ampun Itu tadi buang-buang poin itu Oke udah tanggal 20 Udah saatnya kita rubah balik Sharpness udah 5-4 doang itu Rubah jadi Prevonus Fokus Itu semua pemain Arsenal udah main Pertandingin ke 3-3 mereka Menang mereka ya Iya Jadi jarak kita ke mereka 5 poin West Ham Tapi West Ham udah Lebih 1 lagi pertandingan Aston Villa kalah sih tuh Arsenal yang ngalahin Aston Villa Enggak bukan Bournemouth ngalahin Aston Villa 2-1 Padahal Aston Villa di kelasemen Lebih tinggi dari kita Posisinya Jadi Bournemouth barusan Dua pertandingan berturut-turut Ngalahin dua tim dari Top 4 Liverpool kalah 2-0 dari Knesel Palace Bahkan Aston Villa Ngalain Arsenal Terus Bournemouth Ngalain Aston Villa Gak masuk akal Premier League Musim ini sih Newcastle masih Match D-3-2 tuh Beda sendiri Dikit sendiri dia Performance review meeting lagi Terus aja meeting aja Terus anda Saya mah tetep fokus aja Ke kerjaan saya pokoknya Ramazani Picksharkness Oke Apa ini Ya ini pasti gara-gara Manager rating Kaptennya jadi sudah tidak percaya Dengan saya sepertinya Sharmo 86 masih bisa tingkatin lagi berarti Enggak ini udah match day bahkan sih Team Spirit at Man United Slums Why? Lutontown resmi degradasi Burnley juga Burnley udah resmi degradasi gila Ini kita ketemu Burnley Ya ampun Gak mesti diremeh kan tapi kan Bentar Btw kita mesti Ya moral Moral Tuh Ramazani masuk Balik Terus Luxo Sama Dalo ya biasanya Semiro Coba kita duetin lagi Tapi Inasio tuh bagus sih Enggak sih Inasio tuh satu-satu yang gak bisa drop Kayaknya deh Kayaknya kalo misalnya gue tuker-tuker Kayaknya kalo salah tuh antara Lisandro atau Farhan gak main Malah gak apa-apa Tadi kan gue tarik keluar Inasio kan Gue gantiin Maguire kan Dia paling pacy soalnya Yaudah Farhan yang drop aja Begini lagi Tadi bagus kok begini Oke Langsung aja Pertandingan lanjutan Ini match day Tiga Empat Jing anjing Empat dua tiga satu lagi Burnley Degradasi sudah resmi Dan lima pertandingan terakhir Mereka Tidak menang sama sekali Kalah tiga Imbang dua Counter attack Masa ya kagak bisa menang Rush and effort touch Apa sih Oh iya dribling biasa kan Yuk Sikat Ya ampun Gue bener-bener Tadi sebelum nge-record Gue expectnya bakal lanjut win streak sih Karena dua Pertandingannya Keliatan mudah Ini gara-gara ada Menang-menang terus Kita kabur saya Kita kabur membunuh Ini tak hasilnya Jadi jangan suruh-suruh Gue rotasi lagi ya Gue blok Gue blok Ini harus masuk Dua-duanya ini Harus gol dua-duanya Perluan cuma dua Oke Satu-dua kali Jauhin-jauhin bolanya Oke Udah Oke Oke Aduh Anjing Anjing Nice Kelar atau kagak nih 30 detik buat Garnacu nih Waktunya nih Masalahnya Garnacu Garnacu gak secepat Transport larinya Oke Dorong Anjing gak kelar pak 9 8 7 6 5 4 3 Oh udah kelar 2 1 Untung Ternyata gak masih masuk dua-duanya Salah satu doang Boleh First touch buat Rashford Rapid Garnacu Oke Burnley Udah ya Kagak usah otak-atik Udah Gak usah ribet Main di kandang Masih go Gue padahal Tadinya tuh ya Gue baru Ini kan Series ini Ntar kayaknya bakal di Akhir Bahkan kayaknya bisa Setelah evaluasi Jadi kayak video terpisah aja gitu loh Gue mau bikin semacam kayak Rekapan Kalo misalnya episode terakhir ini kan Ternyata evaluasi Musim Di Premier League dan kompetisi lain gitu loh Lebih ke kayak objektif segala macem kan Gue bahas itu Status main itu episode terakhir Sekarang pertanian terakhir nanti Tapi setelah itu bakal ada lagi Nah yang dievaluasi Bukan soal MU nya Tapi soal kayak gameplay Slider dan lain-lain Apa yang kita dapetin dari series pertama FC24 ini gitu loh Dan tadi gue pernah baru ngomong Baru mau ngomong kayak Sepertinya masih sama kayak dulu Masih inget kan Sistem Difficulty ultimate yang Ada roda Berputar Jadi kayak Ada masa-masanya dimana lagi susah banget Dan ada masanya dimana normal Jadi kayak kalo misalnya Lu udah ngelewatin masa-masa sulit Biasanya rodanya kan puter Tapi ternyata enggak juga Maksudnya Saya kira masa susah kita udah kelar kan Makanya bisa win streak Ternyata enggak tuh Barusan buktinya sih Oke dapet Nice Wanbisaka ke Ramazani Sudah kembali ke lanak Sesco Masa ya kalah bodi sama kork Langgaran Suu asu Lihat Inasio bagus banget Oke Ransford Potong sama Roberts Lihat aja ini Ini udah jadi EFL Championship Ini berarti Berlin Gak bakal segampang gitu Pasti tetep Ayo mana sih ya Roberts Bahaya Nice Agel Gomez tuh Mantan ManMU Oke Joneves Aduh Kurang Nice Ramazani Oke Rashford Kembali ke Ramazani Nah Akhirnya terlalu kiri Jauh banget ya Dapet Inasio Dua 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 Nah Ransfordnya gerak sih Nggak bisa dipasing Kork Buset Asur Virak Tunggu Chelsea Agel Gomez Takau dari Lesandro Martinez Ramazani Ramazani ke Sesko Balikin Ya Kasih Rashford Orang gue udah pencet cancel Cancel Ayo Martinez Nice Terlalu depan Waduh Ayo misalkan Ikutin 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 Bahaya Dia hajar Oke Malas ya Best tackle Depan dulu Rashford Ini kayaknya lebih susah Daripada tadi Bormat bangang pertama Sumpah Nice Malaysia Kobe Perlu nuntur Percepat banget Anjing Bener-bener Shoot Bangku Sorana Nasih dapet Untung Oke Sesko Kasih Joe Neves Lihat transfer Itu kosong Ramazani Ayo Shoot Pelan banget Dapet lagi Kobe ke Neves Nggak bisa Nggak bisa Nah itu Aduh Bagus sekali Nasio Oke Garnacho Neves Rashford Sesko Goal Good job 1-0 United Benjamin Sesko Gue jadi trauma Anjing Ngetak gue duluan Jadinya Nggak berasa Seneng Tadi udah nyetak 2 goal Aman banget kok Gue merasa tadi Malah lebih aman Ini lebih susah Ini Nah Sesko Sesko tuh belum 2 digit Goalnya kan Berapa 7 Sama kayak Garnacho Berada di Premier League Oh tapi Sesko Bergabung Di Pertengahan Sih Udah Nggak usah ketika Tipe main Kalau mau ketika main Ya 20 menit 10 menit terakhir Aja Anjir Tapi padahal Biasanya gue ketika main Juga menit 60 Nggak Sih Emang tadi Anjep Amazani Dapet Aduh 4 menit terakhir Pulang 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 Di counter nih Core Koleosho Overlap Taylor Leftback mereka Gelek banget Nggak keliatan apa-apa Jin Sudah mendingan sekarang Core Oke nice block Belum Belum kelar Dishoot lagi Nice block lagi Nice Kobe Udah Tadi di tengah tuh Gara-gara Bajunya dia kuning Cahaya matahari Terlalu terang Kapu Plaza Ini pencahaya Ini ngaur nih Kadang-kadang Suka di bagian yang Kena Atap stadion Gelapnya terlalu gelap Kalau di sisi kiri tadi ya Di ujung-ujung Pojok deket Pinggir lapangan Halptime 1-0 Kita 4 shot Nah liat kan Tadi kita Bawa pertama Megang 60% Ball possession loh Ini kita bahkan Kalah possession Lawan Burnley Ya obok kedua Sebenernya kalau misalnya Mau dibilang tadi Gue tak kabur juga Nggak Nggak juga sih Kalau dipikir-pikir sih Biasa aja gitu loh Tutup 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 Iyak dapet Nah Bagus Sordana Lebih bagus aja udah tangkep Bola ini Bukan tepis Komi Mahino Ke Rashford Ayo Sasko Ya gak apa Press Jauh ke depan Ada Lisandro Martinez Tidak menang lo Dulu-duanya Kork Aduh kan Bisa ketinggalan Dorong aja terus Kayak itu gak ada orang disitu Martinez ke Malaysia Langsung Garnaccio Rashford Garnaccio ke Sesco Gelap banget anjing Shooting Off target Corner Kalau pertama kali Abis dari bagian terang ke gelap Jadi gelap banget Tapi lama-lama kayak jadi Menerang sedikit gitu loh Kok bisa Sistem lightning aja Busuk sih Ramazani Rashford Order lagi Ambil Ini kan normal nih sekarang Di percayaan ya kan Terus terus Dapet Nice Nefes Garnaccio Sesco Kosong tuh Kor Ditubul Ditubul Dapet Ya good Oke Aman Aman Bagus sekali Wan Bisaka Ayo depan Depan Lihat Lihat Nefes Ya Kosong banget pak Sesco Kayakiri Goal Tipis banget Astaga Astaga Udah deh ya Udah lewat menit 60 Biarkan dulu aja Stamina juga masih aman kan Dapet Oke Nefes Nice Kobi Karamazani Jat Nefes Finish shot Goal Ya ampun Sesco malah ngeblok Oke John Nefes Nggak lewat Masih dapet Gue blok kan Ini kayak halon kemarin nih On play On Kok nggak di play On si Kan volnya ke pemain kita Terus gue lagi megang bola Tadi Nefes tuh mau nge-shot Kosong udah Diprit anjing Bener-bener tolong Wah sih tuh Masuk Gila Malaysia Power shot Nggak kalau gue sih Nice John Nefes Bagus sekali Ramazani ke Rashford Oke Wan Misaka Ramazani John Nefes Sesco Alejandro Garnacho Dapet lagi pak Nggak Ya anda dapet Malaysia Oke Pelan dulu Pelan dulu Biarin Sabar 15 hari terakhir ya Mereka naik dulu Tuh tengah ada yang kosong tuh Ya Lihat-lihat Nah udah kosong langsung Salah gue Passport Gelap Gelap Ya ampun 10 menit terakhir Dapet-dapet orang anak Oke Martinez Malaysia Malaysia Tidak Tidak Masa nggak ada apa tuh Dua midfield Kita lagi ngepress tuh Buf Nice Ramazani Sabar dulu Nefes ke Sesco Oke Lihat Ramazani kosong Sini Rashford Bagus Belakang Oke Ramazani Nefes Garnacho Sesco Faker Dipotong ajir Harus dapet Harus dapet Ya ampun sih Kan bola dong Berapa menunjukkan Dapet Pan Visaka Yes Dua menit doang Nah yuk selesaikan saja disini Nefes Garnacho Transport Kelar sih Masih hidup Masih hidup Ramazani Angkat langsung Garnacho Tengah-tengah Apaan coba Nggak kelar-kelar Nggak kelihatan waktunya sih Tapi kelar harusnya Mana menit gue Oke Full time Harusnya tadi Kalau gue nggak ngerti main Mungkin begini Aman-aman aja gitu Bahkan bisa nambah gol Asuh-asuh Clean shit Masih saya mengeluarkan Gue dari kandang Lawannya ketrigger Jadi mainnya kayak Prime Munchen Anjing Bormut Game gila emang Kesel banget Jadi ada merah kan Maksudnya Lah Aduh Kalau misalnya dari awal Udah susah Yaudah gitu loh Normal Nggak masalah Meski puntual lawannya Tim bottom 4 Tapi tadi tuh Setelah pertinan main Tidak-tidak berubah Total lawannya Anjing Kayak beda tim 12 shot United Shot akurasi Ya ampun Parah banget Cuma 3 on target Gila 5 off target Saga finishing saya Sesko Mana damage Assist dari Rashford Oh Nana Clean shit 2 save doang Sebenernya Tapi match rating Kedua tertinggi Nice Duet Lissandro Martinez Ignacio Solid Terus seperti biasa Nefes Kobe juga Ya Tadi udah liat kan Bukan mereka yang main Malah jadi kacau Andai banget sih Beda 15 angka loh Ratingnya Kobe Maino Sama Tomine Yang tadi gue mainin Udah Moral unhappy Maguire Harusnya saya yang unhappy Maguire Lihat ente main tadi Tapi ya mau gimana Dia mau minta Dimainin apa Lah tadi orang baru Dimainin kok Terus kalah Apakah tidak Merasa bersalah Kebobolan 3 Setelah ente masuk Pokoknya fokusnya top 4 Aja lah udah Memang gak baik juga Berharap posisi 3 Atau lebih tinggi dari itu Kalau misalnya target Top 4 Sebenernya kan ya Sekarang kita mesti ada disitu Jadi Gak perlu terlalu kecewa Dengan kalah barusan Kesel deh pasti Tapi ya udah lewat Terima kasih Justru gue Emosinya tuh Gara-gara Ya itu Mikirnya Udah targetin Posi 3 Asu Ah si bangsat Siti drop point Kan Anjing Siti drop point 2 kali pak Lihat aja Asun Vila juga drop point Kan Maksudnya jadi Jadi ngeselin Kalau kayak gini kan Lu bayangin Kalau tadi kita menang Kalau tadi kita menang Sekarang point kita 6-6 Dan kalau kita menang Pertandingan ke 3-5 kita Kita naik ke atas Siti Posi 3 Kalau tadi kita menang Lawan Bormut Ke Chelsea 4 poin jaraknya Arsenal juga drop point tuh Arsenal udah main 35 pertandingan Kok bisa sih Arsenal kalah Berapa kali berarti Sekali lo Asun Vila Tottenham Kalahin Siti Ini Bormut Menang lagi Gila Bormut abis ngalahin kita Ngalahin Asun Vila Terus menang Lawan Wolves Arsenal dibantai Chelsea 3-0 di kandang Neckessel menang Lawan Crystal Palace Fulham ngalahin Tottenham 3-1 Bormut menang lagi Udah keluar dari zona Regerasi mereka Empat pertanian Berturut-turut menang Setelah ngalahin kita Chelsea ngalahin Asun Vila itu Asun Vila Makanya Poinnya stuck disitu kan Arsenal menang Lawan Tottenham Siti drop point Lawan Lawan Tanya Forest Ya ampun Bener Aduh Kalau kita menang Pertanian ke-35 kita Pokoknya intinya Jarak kita 2 poin Ke Siti Dan 5 poin Kasuan Vila Mesti bahkan Harusnya Posisi 2-nya Tergapai gitu loh Kalau tadi menang Anjing Anjing bener-bener Cuma gara-gara Rotasi Cuma gara-gara Kecepetan Mengganti pemain Kah Aneh 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 bener-bener loh Newcastle sih Kayaknya udah pasti juara itu Kalau misalnya mereka menang 2 putaran yang tabungannya Jaraknya udah 9 poin Ke Poin 2 Udah pasti juara Sisa 3 pertandingan terakhir Buat Asun Villa City Asun Villa masih ketemu Liverpool Terus City West Ham Gresel Palace Ah Udah lah Maksud berharap lah ya udah Pokoknya Top 4 aja udah fokusnya Nah tuh Chelsea ketemu Bournemouth Matchday terakhir tuh Kalau misalnya Bournemouth Bener-bener bagus banget Winstreak mereka pakai Akhir musim Ngalian Chelsea juga Ya udah yang penting pokoknya Top 4 kita masih aman Oke Jadi Episode berikutnya Ini ya gue udah kasih tau langsungnya jadwal ya Jadi episode berikutnya main 2 pertandingan lagi Gresel Palace Arsenal Terus Episode Lusas 1 pertandingan Law Newcastle Karena big match Tim terkuat di Liga Juara Premier League Terus Baru Ini episode terakhir Brighton Pertandingan terakhir Premier League Terus evaluasi Terus sama ada satu video lagi yang tadi gue bilang Lebih ke Ya ini formula sekarang Slider kayak gini-gini tuh gimana Lebih ke evaluasi itu Oke Ini berarti gue mesti ganti Mendingan sekarang kali Biar gue Nggak ribet episode berikutnya Training Plannya diganti Jadi All Out Energy Untuk Starting Eleven Terus Benchnya kita bisa bikin Balance Dah Ya kan Advance Oke Bentar 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 Ini Sharpenya 72 Waduh Bisa diganti lagi Ganti Performance Focus Untuk All Players Sama yang di Bunch sama reserve juga Lanjut Terus udah langsung ke Pertandingan Lawan Crystal Palace Oke Coba lihat Ada yang Berubah Oh Newcastle Nah udah tuh Lihat Gila Menang Newcastle Pertandingan ke 3-4 mereka Gila 77 poin bro Asuh Kita udah nggak pengen ngejar mereka sih Iya Secara hitung-hitungan Kita udah nggak bisa ngejar mereka Poin maksimal kita itu Berarti 75 Iya kan Pertandingan terakhir 4 kali 3 12 Iya 75 Jadi kalau Asun Vila Nyata 75 Maksudnya Ya udah Kita juga udah nggak bisa Naik Sudahlah Berat anjir Arsenal Newcastle Brighton Ya semoga saja Tidak terjadi lagi Seperti yang terjadi tadi Mencoreng banget Kalau kita udah lagi 11 pertandingan Winstreak Udah unggul 2-0 Masalahnya Aduh Udah lah Mendingnya Stop Sudah saatnya Stop Saya udah Kesel banget Anjir Jumpa lagi besok Dilanjutan Dan dalam waktu dekat Akan langsung Polling buat Crane Mode berikutnya Laliga Karena begitu MU selesai Besokannya Masih Masih ada sih tadi Rekapan Terakhir Terus baru Langsung mulai episode pertama Atau mungkin ada episode 0 Nggak tau Pokoknya semakin cepat Gue juga kayaknya bikin polling Nggak bakal lama-lama sih Paling maksimal 2 hari Atau bahkan sehari Biasanya kan gue bikin polling 3 hari kan Tapi karena ini Waktunya juga agak mepet Jadi langsung aja Saat-saat-saat Nanti Jadi tunggu aja videonya Sampai jumpa besok Terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax